Menjelang subuh di Pulau Palawan, Filipina. Saya lepas landas untuk menuju ke sebuah tempat yang dilarang pemerintah Cina untuk didekati. Suasana terasa tegang ketika kami akan lepas landas karena belum pernah ada yang melakukan hal ini. Kami sekarang menuju ke arah barat daya ke Pulau Karang yang dikuasai Cina. Di tempat ini, Cina melakukan reklamasi besar-besaran selama satu setengah tahun. Ada dua alasan untuk sini. Yang pertama, untuk melihat hal yang dilakukan Cina. Dan untuk menguji apakah Cina akan mengetikan kami. Seluruh kawasan ini, menurut banyak negara, adalah ruang angkasa internasional. Sekitar 140 mil laut dari pantai Filipina, kami melihat daratan baru yang dinamakan Pulau Mischief. Tahun lalu, tidak ada apa-apa di sini. Tapi sekarang lihatlah, sebuah pulau baru dibangun. Dan ketika kami memasuki wilayah 12 mil laut, inilah yang terjadi. Di bawah, kami bisa melihat sepasang kapal angkatan laut Cina. Pilot kami tegang dan ingin menjauh. Kami pesawat sipil yang terbang di perairan internasional dan diancam beberapa kali. Pesan dari Cina untuk kami adalah pesawat militer asing. Tidak identifikasi, dan segera pergi. Walaupun pilot mengatakan kami pesawat sipil, akan tetapi berulang kali, diancam meninggalkan kawasan itu. Dan kami melihat pulau tersebut. Termasuk untuk pertama kali, melihat jelas, ada sebuah landasan pacu di pulau itu. Pesawat tempur yang lepas landas dari sini, akan bisa mencapai pantai Filipina dalam waktu sembilan menit. Dalam waktu setahun ini, Cina sudah membangun sembilan pulau baru dan tiga landasan pacu. Amerika Serikat dan sekutunya menanggapi insiden kami, seperti yang kami dengar. Salah satunya adalah dari Australia, yang menegaskan kebebasan penerbangan internasional. Cina bersikeras untuk mengendalikan kawasan ini. Dan Amerika sikat setah sekutunya, tidak ingin hal itu terjadi. Tetapi, seperti yang kami lihat, mungkin mereka sudah terlambat.